Halo guys, how are you? I hope you are well. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, di video aku yang sebelumnya, banyak dari kalian yang request ke aku dan juga nanya ke aku, apa sih isi tas biru aku yang selalu aku bawa kemana-mana? Jadi di video kali ini, I will show you guys, aku bakal tunjukin ke kalian what's in my bag. Jadi tas biru ini sebenarnya cooler bag, atau tas yang bisa menahan suhu dingin, jadi barang-barang yang ada di dalamnya tetap bisa dingin dan gak rusak. Karena aku selalu harus bawa suntik insulin kemana-mana, jadinya aku butuh tas ini, supaya insulin di dalamnya tetap dingin dan gak rusak. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian apa aja yang aku bawa di tas biru ini satu persatu. Yang pertama ada medical box. Medical box ini wajib aku bawa kemana pun aku pergi, karena isinya itu semua perlengkapan aku ketika aku mau suntik insulin dan juga cek gula darah. Kalau gak ada medical box ini, otomatis aku juga gak bisa suntik dan gak bisa cek gula darah. Sebenarnya sih, aku bisa aja bawa isinya doang, cuman karena takut kecacar kemana-mana dan nanti malah hilang, jadi aku satuin semuanya ke dalam satu box. Aku bakal tunjukin ke kalian apa aja isinya satu persatu. Yang pertama ada jarum insulin. Jadi jarum ini aku gunain setiap kali aku mau suntik insulin. Tapi sebelum aku suntik, aku juga butuh alcohol swab, supaya area kulit yang mau aku masukin jarum ke dalamnya itu tetap steril. Selanjutnya plaster. Kadang kalau aku suntik, suka ada sedikit darah yang keluar, jadi kalau pas berdarah baru aku gunain plaster ini. Habis itu, di dalam medical box ini juga ada jarum buat aku cek gula darah. Jarum yang biru ini dipakai ke lanset pan ala cek gula darah aku. Ukuran jarumnya kecil, jadi gak begitu sakit kalau aku mau cek gula darah. Nah, kalau yang putih ini juga jarum buat cek gula darah, cuma bedanya jarum yang putih ini khusus untuk lanset pan di ala cek gula darah aku yang satunya lagi, karena ukuran jarumnya beda. So, ya, that's all what's inside my medical box. Jadi, itu aja yang ada di dalam medical box aku. Kalau tadi aku udah kasih lihat ke kalian jarum untuk aku cek gula darah, sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian juga alat buat cek gula darahnya. Nah, ini dia alat cek gula darahnya. Aku sebenarnya punya dua alat cek gula darah, tapi aku lebih sering bawa yang ini, soalnya tempat penyimpanannya lebih kecil dibandingkan yang satunya lagi. And right now, I will show you what's inside this case. Yang pertama bakal aku bahas ke kalian adalah kotak kecil putih ini. Nah, ini glucose device-nya atau alat yang bisa mendeteksi berapa kadar gula darah aku. Ukurannya kecil dan gak tebel-tebel banget, jadi simple buat dibawa kemana-mana. Nah, yang bentuknya kayak pulpen ini, lanset pennya. Lanset pen ini pakai jarum putih yang ada di medical box aku tadi. Sekarang, aku juga bakal tunjukin ke kalian gimana cara gunainnya. Setelah jarumnya dimasukin, tekan bagian yang paling atas ini sampai lingkaran putih di bawahnya berubah jadi warna kuning. Nah, kalau udah berubah jadi warna kuning, tinggal ditekan ke jari yang mau aku ambil darahnya. Yang ketiga ini strip cek gula darahnya. Satu strip ini cuma bisa digunain sekali aja. Setelah nusukin jarum tadi dan darahnya udah keluar, strip ini dimasukin ke glucose device-nya. Terus di bagian paling bawah stripnya, aku langsung tempelin darah dari jari aku yang keluar tadi. Setelah itu tinggal tunggu 5 detik, dan hasil gula darahnya bakal kelihatan di layar glucose device-nya. Ups. Nah kan, jatuh semua. Come on Margo, pick it up. Oke, jadi kenapa aku selalu bawa alat gula darah ini? Karena dalam satu hari aku bisa cek gula darah lebih dari 5 kali. Sebelum aku makan, setelah aku makan, dan kalau aku ngerasa lemes, pusing, atau gejala-gejala apapun, aku langsung cek gula darah. Supaya aku tahu apakah gula darah aku terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya. And yeah, this is the most important thing in this bag. And also in my life. Jadi, ini adalah barang yang paling penting di tas aku. Dari semua barang yang udah aku kasih lihat ke kalian, ini yang paling penting. Karena aku insulin dependen, atau orang yang ketergantungan insulin. Nah, yang aku puter ini gunanya buat sesuai dosis insulin yang bakal aku suntikin ke tubuh aku. Nah, insulin yang aku kasih lihat ke kalian sekarang ini adalah insulin glusilin. Insulin ini warnanya bening kayak gini nih, jadi kayak air aja. Terus di atas ini aku kasih lihat jarumnya. Jarum ini bakal selalu aku ganti ya setiap kali aku suntik. Selanjutnya, aku juga selalu bawa hand sanitizer. Gunanya apa? Karena setiap aku mau suntik, mau cek gula darah, aku harus pastiin kalau tangan aku juga steril. Supaya bakteri-bakteri yang bekas aku megang apa, itu nggak terkontaminasi ke alat-alat medis aku. Ya, terbalik Margo. Oke. It's clean. Everything is clean. Dan ya, itu sangat berguna. Sangat amat berguna. Jadi aku selalu bawa ini kemanapun aku pergi. Oke, next one is sweetener. Jadi ini gula diabetes. Sugar-free, tapi manis banget. Aku selalu bawa ini karena I'm in love with coffee. Kayaknya setiap aku pergi kemana-mana, aku beli kopi. Dan aku pakai gula ini. Selalu. Karena aku nggak bisa yang manis-manis. As you know guys. Dan kelebihan sweetener yang aku pegang ini, bentuknya tablet kecil. Jadi kalau aku lagi pergi keluar, dan pengen beli yang manis-manis, tapi aku nggak bisa makan manis, aku tinggal gunain sweetener ini aja. Make it simple, Margo. Oke, now let's move on to the next thing in my bag. Aku selalu bawa tisu basah. Jadi tisu basah ini aku gunain buat, ya buat apa aja. Oke, it's not sponsored. The baby is cute. Jadi tisu basah ini biasanya aku gunain kalau aku keringetan di luar, aku lap juga. Atau kalau misalnya habis aku cek gula darah, terus ada darah yang nempel di glucose device-nya, aku biasanya lap pakai tisu basah ini. Kurang lebih, aku gunain, ya buat itu, kalau ada yang kotor-kotor, atau barang-barang apa, biasanya aku lap pakai tisu basah ini. And guys, I wanna show you this one. This is my lifesaver. Di saat aku ngalamin hypoglycemia, atau kadar gula darah yang terlalu rendah, aku bisa aja koma, kritis, atau bahkan meninggal. So, this one is the most important thing too. Between insulin pen, aku biasanya langsung ngunyah permen ini, aku langsung makan permen ini, supaya gula darah aku sedikit naik, dan itu ngebantu aku banget. Biasanya aku ambil satu persatu, aku makan satu-satu, kalau misalkan satu aja nggak cukup, biasanya aku ambil lagi, yang penting, aku ngerasa nggak terlalu lemes lagi, dan aku biasanya selalu langsung cek gula darah aku secara berkala, supaya aku tahu apakah gula darahnya udah naik atau belum. Dan aku juga selalu bawa apple juice box. Kenapa? Karena juice box ini ukurannya kecil, dan praktis buat aku bawa kemana-mana. Satu juice box aja bisa selamatin nyawa aku, karena kandungan gulanya cukup tinggi, itu bisa ngebus gula darah aku di saat aku mengalami hypoglycemia. This is really help me guys. Oh iya, kalau tadi aku kasih lihat ke kalian sweetener yang tablet, nah kali ini yang bubuk. Sebenernya merknya juga sama, dan kegunaannya sama, cuma bedanya yang satu bentuknya tablet, dan yang satu ini bentuknya bubuk. Jadi itu semua yang ngebantu aku di saat kadar gula darah aku drop atau terlalu rendah. This is really simple, but it's really help me guys. Kalau tadi ngebantu aku di saat aku ngalamin hypoglycemia, kali ini ngebantu aku di saat aku mengalami hyperglycemia. Ini adalah obat penurun gula darah. Kalau gula darah aku ngelonjak tinggi, karena aku mungkin makan yang karbonya tinggi, jadi gula darah aku naik, aku biasanya konsumsi ini. Aku nggak ambil pil ini atau tablet ini setiap hari, aku hanya gunain ini, kalau aku kadar gulanya lagi tinggi banget aja. Tapi untungnya belakangan ini gula darah aku udah cukup stabil, jadi aku nggak minum obat ini udah cukup lama. Berikutnya medical alert. Ini harus aku bawa kemana-mana, karena isinya ada data-data, informasi, dan kontak person yang bisa dihubungi kalau sewaktu-waktu aku kenapa-napa. Jadi biasanya, kalau misalnya orang kenapa-napa kan, dicek tuh tasnya. Nah, di tas aku ada ini. Jadi mereka bisa baca, aku kenapa, aku type on diabetes, dan mereka juga bisa hubungin keluarga aku atau bawa aku ke rumah sakit, karena di sini udah dijelasin instruksi-instruksinya. This one is really help me guys. The next one is plaster. Again, sebenarnya kalau plaster ini aku gunain misalkan kalau luka atau apa, jadi ya aku siap sedia aja sih sewaktu-waktu. Atau kalau ada orang di sekitar aku yang jatuh, terus luka aku juga jadi bisa bantu, atau kalau aku pribadi juga jatuh, atau luka atau lecet, aku bisa pakai plaster ini. Ya, bentuknya kayak plaster biasanya. Kayak plaster biasa aja. Oke, that's all inside my bag. Udah abis, udah kosong, itu semua yang ada dalam tas biru aku ini. Maybe you guys wondering where I put my phone, I put my wallet, and all things that I need. Kalian pasti mikir nih, aku bawa HP taruhnya di mana, terus dompetnya juga di mana. Nah, biasanya itu aku bawa slingback kecil guys, jadi kalau dompet, HP, sama hal-hal penting lainnya, aku taruh di slingback itu. Jadi itu terpisah. So, if you want me to show what's inside my slingback, you can also comment down below. Aku bakal baca komentar kalian, dan aku bisa bikinin video tentang tas kecil aku itu juga. Jadi itu video aku kali ini. I hope you guys like this video. If you like this video, don't forget to smash that thumbs up button. Dan juga kalian bisa komen, kalian pengen aku bikin video apa buat selanjutnya. I really love this bag. Oke? Thank you guys for watching. I will see you guys on my next video. Bye! 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 I will see you guys on my next video.